Intro Polisi Ringkus 2 Pemuda Pemilik Sapu dan Pilkoplo Aparatur Sipil Negara Hadiri Kegiatan Partai Politik Glamour Camping Perkemahan Mewah di Gunung Lawu Selamat bagi sodara Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini Selamat 30 menit ke depan bersama saya Fian Ayu, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya Saudara Satuan Narkoba Polres Madiun Jawa Timur menangkap 2 orang pelaku atas kepemilikan dan transaksi narkotika jenis sabu dan pilkoplo Dari keduanya, polisi menyita 90 butir pilkoplo serta 1,8 gram sabu IF 35 tahun warga Kelurahan Munggut dan WH 24 tahun warga Kelurahan Purworejo, Kabupaten Madiun Ini harus berurusan dengan petugas kepolisian Polres Madiun atas kepemilikan serta memperjual belikan narkotika jenis pilkoplo dan sabu Keduanya ditangkap terpisah, WH ditangkap atas hasil penyelidikan petugas yang curiga pada sebuah transaksi di kemasan obat bertuliskan logo LL dari seseorang yang tidak dikenal kepada pelaku yang saat diperiksa ternyata merupakan narkotika jenis pilkoplo Sementara pelaku IF ditangkap atas laporan kecurigaan warga desa setempat yang memergoki pelaku hendak merencanakan pesta sabu Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 90 butir pilkoplo dalam kemasan plastik, uang tunai, telepon genggam untuk transaksi, serta sabu seberat 1,8 gram lengkap dengan pipet sebagai alat hisap Kepada polisi, pelaku maku mendapatkan sabu dari hasil iuran uang sebesar 200 ribu rupiah Sedangkan untuk pilkoplo, menurut rencana akan dijual kembali oleh pelaku di wilayah Ponorogo Untuk sabu ini digunakan sendiri, diperolehkan sendiri, untuk pipet pesan dari seseorang sehingga dia melakukan pematungan dengan 200-200, dia beli di kota, kemudian di rencana muat bagai pesta Polisi kini tengah melakukan penyelidikan terhadap pelaku untuk mengungkap jaringan pengedar obat terlarang tersebut Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur Kita ke informasi lainnya, sodara seorang bocah di Ponorogo, Jawa Timur selama belasan tahun hidup dalam keadaan lumpuh Akibat terjangkit virus tors Sang bocah kini berharap bantuan untuk mendapat penanganan medis di tengah kondisi ekonomi orang tua yang memprihatinkan Hidup berpindah-pindah dengan mengontrak rumah, dengan ekonomi keluarga yang pas-pasan Membuat Bahtiar Rido Pratama, anak pasangan Munawar dan Nur Kuantin Yang kini tinggal mengontrak di rumah warga di desa Tegal Lombo, kejamatan kauman Ponorogo Hanya dapat melalui hari-harinya dengan pasrah di tengah kelumpuhan Bocah yang terdeteksi terpapar serangan virus tors ini Selama belasan tahun tidak bisa mendapatkan penanganan medis maksimal Karena keterbatasan biaya Mahalnya biaya pengobatan dengan keterbatasan kondisi ekonomi Membuat orang tua Rido hanya bisa sesekali memeriksakan kondisi anaknya ke dokter Saat kejang dan panas hebat Rido kambuh Penanganan kedua orang tuanya selama ini hanya dengan melakukan pemijatan Di telapak kaki karena tidak mampu lagi membawanya untuk berobat Di usia Rido yang kini menginjak 13 tahun Sejak lahir ia harus terus ditunggui Akibat kelumpuhan seluruh organ tubuh yang ia alami Karena paparan virus tors yang menyebabkan kelumpuhan otak Yang ia derita sejak dalam kandungan Akibat infeksi kotoran kucing, unggas, serta makanan yang dikonsumsi ibunya saat mengandung Tidak dapat apa itu kartu Indonesia sehat dan semacamnya BPJS Belum pernah dapat mas Dari anak saya lahir belum pernah dapat Belum pernah dapat perhatian dari pemerintah Harapannya Mudah-mudahan dengan kasus anak saya ini Pemerintah dapat memperhatikan orang-orang kecil, orang-orang yang mengalami kesulitan Terutama masyarakat yang ekonomi lemah Terus mendapat cobaan suatu sakit-penyakit yang sulit untuk dijangkau tentang biayanya Kalau bisa ini nanti ya, kalau saya usahakan atau saya sarankan untuk mengikuti BPJS Karena belum punya BPJS ya mas ya Ini saya kasih saran untuk ikut BPJS mandiri dulu 3 bulan Setelah itu nanti bisa dikonfirmasikan ke jam gerda Jadi 3 bulan itu nanti bayar mandiri Yang selanjutnya ke jam gerda Kenapa sebelumnya mereka tidak memiliki jam gerda apa segala macam Ini Pak Menawar ini disini termasuk baru mas Jadi pindahan dari desa sebelah Disini baru dan selama ini belum ada orang-orang Belum tahu, belum terekspos mas ya Soalnya orang baru Dan Pak Menawar pun tidak memberi informasi kepada desa Kini Rido dan keluarganya sangat berharap bantuan untuk dapat berobat Sebab keluarga Rido mengaku yakin ada harapan besar Anaknya bisa sembuh dan hidup normal seperti anak-anak lainnya Tim Liputan, Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur Saudara kami akan kembali dengan informasi sekretaris daerah Kota Madiun Yang mendapat perhatian sedus panitia pengawas pemilu Karena menghadiri kegiatan partai politik Sesat lagi usai judah berikut Terima kasih telah menonton!